Bagus tak melulu harus mahal rekomendasi HP 3 jutaan terbaik 2022 ini akan membuktikan kalau smartphone direntang harga 3 jutaan sudah memiliki spesifikasi dan fitur yang lengkap Setidaknya itulah yang berlaku di jagad smartphone meski tak secanggih para flagship Nyatanya HP 3 jutaan terbaik 2022 juga memiliki kemampuan yang tak bisa dipandang sebelah mata Bahkan ponsel di kelas ini cukup mumpuni untuk menunjang berbagai aktivitas harian walau harga resminya cuma 3 jutaan saja Saat ini brand ponsel seperti Samsung, Vivo, Xiaomi, ataupun Realme masih menominasi segmen smartphone terbaik harga 3 jutaan Dengan spesifikasi yang tak ala ciamik dan bisa dibilang masuk kategori menengah atas Jika rekomendasi HP 2 jutaan terbaik yang sebelumnya sudah kami berikan tidak cukup memuaskan keinginan kalian Ponsel 3 jutaan kualitas terbaik ini mungkin bisa jadi pilihan Yang pertama ada Poco X3 GT Poco X3 GT mempunyai layar seluas 6,6 inchi beresolusi Full HD+, dengan refresh rate 120Hz Touch sampling rate 240Hz dan dirindungi Gorilla Glass Vitus Di bagian depan terdapat kamera selfie dengan resolusi 16MP, kamera tersebut diletakkan di dalam sebuah punch hole Bagian punggung perangkat ini dihuni oleh 3 buah kamera masing-masing terdiri dari kamera utama 64MP Kamera ultrawide 8MP dan kamera macro 2MP Poco X3 GT diposisikan sebagai ponsel kelas menengah ponsel ini ditenagai oleh chip Dimensity 1100 Yang dibangun dengan proses manufaktur 6nm Chip Poco X3 GT ini dipadu dengan RAM 8GB Serta 2 opsi memori internal yaitu 128GB Dan 256GB Ponsel ini ditopang oleh baterai berkapasitas 5000mAh Yang telah mendukung teknologi turbo charging 67W Harga termurah Poco X3 GT Tiba kisar Rp3.977.000 Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya Yang kedua ada Poco X3 Pro Layarnya berukuran 6,67 inci dengan kualitas mencapai FHD Plus Layar HP ini juga memiliki refresh rate 120Hz yang dijamin akan sangat nyaman untuk bermain game Dari segi kamera 4 buah lensa disediakan dengan kualitas yang cukup baik pula Masing-masing dengan sensor utama 48MP Ultra-wide 8MP Macro camera 2MP Dan depth sensor 2MP Untuk kamera depannya ada sensor 20MP Semua fitur menarik akan mendapat dukungan tenaga dari baterai 5160mAh Dengan fast charging 33W Dukungan koneksi NFC dan sertifikasi tahan air dan debu IP53 Juga membuat harga HP Poco X3 Pro terasa semakin murah Dengan harga yang cukup terjangkau itu Pembunaan chipset Snapdragon 860 jelas terasa sangat istimewa Chipset yang dulu sempat digunakan siris HP flagship tersebut Akan dibantu kinerjanya oleh konfigurasi memori besar Antara 6x128GB dan 8x256GB yang bisa kalian pilih Harga termurah Poco X3 Pro bekisar Rp 3.799.000 Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya Yang ketiga ada Poco F3 Untuk spesifikasi Poco F3 dibekali layar Dynamic AMOLED 6.67 inci Dengan resolusi Full HD+, refresh rate 120Hz dan dukungan HDR10+. Layar ponsel juga memiliki tingkat kecerahan maksimal 1300 nits Dan dilengkapi dengan pelindung Gorilla Glass 5 Bagian tengah atas layar Poco F3 dilengkapi dengan modul Punch Home Mungil Untuk kamera selfie 20MP Kamera belakang terdiri dari kamera utama 48MP Kamera ultrawide 8MP dan kamera telemacro 5MP Pada aspek daya Poco F3 memiliki baterai dengan kapasitas 4520 mAh Yang mendukung pengisian cepat berdaya 33W melalui konektor USB TVC Pada sektor hardware Poco F3 ditenagai dengan chipset Snapdragon 870 Dengan dua konfigurasi memori yaitu RAM 6GB per 8GB Dan memori internal 128GB per 256GB Harga bekas Poco F3 berkisar Rp3.785.000 Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya Yang keempat ada CTE Axon 30s Perangkat itu tampaknya akan segera dirilis dalam waktu dekat pasalnya beberapa smartphone Buatan perusahaan asal Cina itu telah muncul di situs TKDN Kementerin CTE Axon 30s menampilkan layar Full HD Plus AMOLED 10bit 6.9 inci Yang menawarkan resolusi layar 2460x1080 piksel Dan kecepatan refresh 120Hz Di bawah tenda perangkat ini ditenagai oleh prosesor Qualcomm Snapdragon 870 CTE Axon 30s yang baru diluncurkan hadir dalam dua varian memori Yakni RAM 8GB Dengan penyimpanan internal 128GB Seharga $237 atau sekitar Rp3.5 jutaan Terkait kamera CTE Axon 30s memiliki pengaturan kuat Kamera utama 64MP Sensor ultrawide 8MP Lensa makro 5MP dan sensor kedalaman 2MP Di sisi depan ada selfie 16MP untuk mengambil foto narsis dan panggilan video Smartphone ini ditenagai oleh baterai 4200mAh dan mendukung pengisian cepat 55W Harga termurah CTE Axon 30s berkisar Rp3.510.860 Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya Yang kelima ada Vivo V25e Untuk spesifikasi layarnya Vivo V25e menggunakan panel AMOLED 6,44 inci dengan resolusi Full HD Plus Refresh rate 90Hz tingkat kecerahan hingga 1300 nits Layar tersebut dihiasi poni berbentuk tetesan air yang menampung kamera depan 32MP Di bagian punggungnya ada 3 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 64MP yang didukung OIS Kamera bokeh 2MP dan kamera makro 2MP Untuk dapur pacunya Vivo V25e ditenagai chipset MediaTek Leo G99 Yang dipadukan dengan RAM 8GB serta penyimpanan 128GB atau 256GB Vivo V25e ditopang baterai berkapasitas 4500mAh dengan fast charging 44W Harga termurah Vivo V25e bekisar Rp3.368.000 Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya Yang keenam ada Infinix Note 12 VIP Untuk spesifikasi layarnya Infinix Note 12 VIP mengusung panel AMOLED berukuran 6,7 inci Dengan resolusi Full HD Plus Refresh Rate 120Hz Di sisi tengah atas layar tersebut ada sebuah punch hole yang memuat kamera selfie 16MP Di bagian punggung ada 3 kamera belakang Yang terdiri dari kamera utama beresolusi 108MP Kamera ultrawide 13MP dan kamera depth sensor 2MP Di sektor dapur pacu Infinix Note 12 VIP mengandalkan chipset MediaTek Leo G96 Yang dipadu dengan RAM 8GB dan penyimpanan media 256GB Infinix Note 12 VIP dibekali baterai berkapasitas 4500mAh Yang sudah mendukungan pengisian daya cepat hypercharge 120W Harga termurah Infinix Note 12 VIP berkisar 3.409.000 rupiah Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya Yang ketujuh ada Redmi Note 11 Pro 5G Redmi Note 11 Pro 5G mengusung layar AMOLED 6,6 inci Beresolusi Full HD Plus dengan refresh rate 120Hz Perangkat membawa 4 kamera belakang berkonfigurasi 108MP 8MP ultrawide, makro dan depth sensor 2MP Launch hall pada bagian depan digunakan sebagai tempat kamera selfie 16MP Redmi Note 11 Pro 5G varian Indonesia membawa chipset Snapdragon 695 Chipset menengah terjangkau Snapdragon tersebut dipasangkan dengan RAM 6GB atau RAM 8GB Perangkat pengemas baterai 5000mAh dan mendukung teknologi pengisian cepat 67W Harga termurah Redmi Note 11 Pro 5G bekisar 3.899.000 rupiah Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya Yang kedelapan ada Samsung A23 5G Samsung A23 5G memakai jenis layar LC di berukuran 6,6 inci Ponsel ini memiliki resolusi Full HD Plus HP ini memberikan tampilan layar kualitas gambar jernih dan tajam hasil dari fitur 120Hz refresh rate HP Samsung A23 ini menggunakan chipset buatan Qualcomm yaitu Snapdragon 695 Untuk mengoptimalkan performa RAM 6GB dan tambahan RAM Plus Sampai 6GB untuk penunjang pemobsesan pada Samsung A23 5G Sehingga total 12GB memori yang diusung Memori besar juga melengkapi fitur canggih Samsung A23 hingga 128GB HP ini juga dilengkapi slot memori kartu microSD mencapai 1TB Sementara pada kamera depan mempunyai sensor beresolusi 8MP Sensor kamera OIS kamera pada kamera utama 50MP Kapasitas baterai HP ini berukuran 5000mAh Lengkap dengan fitur fast charging 25W Harga termurah Samsung A23 5G berkisar Rp 3.610.000 Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya Yang kesembilan ada Doge V11 5G Kalau kalian sering beraktivitas di luar ruang Mungkin smartphone satu ini cocok untuk kalian Doge V11 5G adalah ponsel tahan banting Yang dilengkapi dengan pengukur laser dan baterai jumbo 8500mAh Doge V11 5G merupakan rilisan anjar Mereka ponsel ini menawarkan fitur yang tidak Bisa kalian temukan di smartphone biasanya Fiturnya boleh disebut gila-gilaan Doge V11 5G memiliki chipset Mediatek Dimensity 700 RAM 8GB dan penyimpanan 128GB Layarnya merupakan IPS sebesar 6,3 inci Dengan Gorilla Glass dan lubang kamera 16MP Sedangkan kamera belakangnya adalah sensor beresolusi 48MP Doge memberikan baterai 8500mAh Dengan pengisian daya cepat 65W Harga termurah Doge V11 5G berkisar Rp 3.905.278 Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya Dengan performa dan teknologi canggih Yang terus mengalami update perubahan posisi HP di segmen ini Memang terasa begitu cepat Meski beberapa smartphone Android Lama masih duduk manis Tapi series terbaru mulai ambil bagian Menggeser posisi para seniornya